Intro Minum bir peletok Kesehatan terjamin karena diramu Dari berbagai unsur Rempah-rempah Di Indonesia yang zaman dulu Direbutin maaf penjajah Woh, bentar uang Ada yang datang kemari Lada diambil Makanya palingnya bunur kayak lada Nah yang pertama Unsur bir peletok ini diramu Dari bahan yang namanya jahe Nah jahe Satu kalimat yang Kalau dibuat tebak-tebakan gak pernah ketebak J-A-J-E-E-H Nah yang kedua Secang Apaan secang Secang satu pohonan namanya Babakan angsana Itu kalau dikelet kulitnya Direndam ke air jadi merah Jadi tanpa bahan kimia Apa warnanya Kemudian juga ada Namanya Kapulaga Yang mana kapulaga Wah, ntar kita lihat Bentuknya bunder Kayak setiran kapal Kayak bintang Kemudian ada Seri Seri udah tau deh Seri yang udah tau Daun jeruk Kenapa daun jeruk Karena mau diambil jeruknya Dia ambilin aja Apa, di mu'in Terus juga Ada yang namanya Lada hitam Lada hitam Kemudian di lada Lada putih Daun pandan Daun jeruk Biji pola Kembang pola Di bobek Satu Direbus Direbus Kemudian Jadilah yang namanya Bir Peletok Nah Kenapa ini namanya bir Peletok Oh, ntar kita tanyakan Harus Bakalan ngomong Saya kan cuma MC Ya Lah Honor lo bagi dua Apa gua Iya Atur Nah Kemudian gimana caranya Kita yang mengetahui Selak beluk Bir Peletok Ada di Jakarta Khususnya DKI Ya Dan umumnya juga udah sampai Keluar pulau Udah sampai kemana-mana Orang udah bilang Bir Peletok Minuman Yang menjegarkan Bir Peletok juga salah satu Menjadi ikon Betawi Ya Selain juga Ondel-ondel Ondel-ondel Buatik Betawi Semuanya ada disitu dah Nah sekarang yang kita ngomongin adalah Caira Namanya bir Peletok Gimana caranya Supaya Orang-orang Bir Peletok Pengusaha Bir Peletok Hadirin sekarang juga Dapat manfaat Dari Yang namanya Kalau orang sama bilang Apa ya bang Public speaking Yes Soalnya Kalau kita gak pinter Ngomong-ngomong Kita ngomong Nunduk Bahasa ilang Usap-usap hidung Namanya begitu Ya Banyak hal yang membuat kita Menjadi gugup Di atas panggung Karena selalu Membanding Bandingkan Bahwa aku Lebih rendah Daripada Biribu Makanya gak pernah nyabuk Kecinta Ada pantunnya gak bang Ada Silahkan Buang mangga Buah pisang Belinya di pasar minggu Bisa jauh Harganya gak tau berapa Iya kak Gue gak tanya Abang udah jago bantun Emang gak bisa Yaudah Buah mangga Buah pisang Belinya di pasar minggu Oke Gue patungan cobek Metrasi ya Buah mangga Buah pisang Belinya di pasar minggu Mangga Ayo siang-siang Daripada nunggu Mendingan kita disini Caka Wah lu megang gitu Pesan sponsor bang Mesti minum dulu Kalau saya Tipu-tipu Boong-boong Nah Karena saya gak di Cas Saya umpetin mereknya Tuh Udah bermerek Pada botol yang hijienis Hijienis habis lo Hijienis Tetap dan Hijienis Dan juga Jauh Dari yang namanya Penyakit perut Malah Kalau bis makan ini Punya utang 3 juta Hilang Ngapai Hilang Habis tahap Ingat lagi Saya minum Ya ampun Ada ABG Di bulu saya ABG lagi Nggak garuk-garuk Rasanya kerenyes Dan juga Nggak bakalan Mabuk Kenapa sih Nggak mabuk Tadi karena Bahan-bahannya Kita ketunjukin Tuh Terdiri dari Rempah-rempah Yang memang Tidak akan sulit Dicari di Indonesia Terutama di Pasar-pasar Terdiri jodal Baik Hari ini Akan ada Penjabaran Yang berkisah Tentang Bagaimana Seorang Berdiri di atas Panggung Kemudian Tidak canggung Untuk bicara Penuh Sekali otaknya Pada bahan-bahannya Akan dibicarakan Yang dalam Kurung tutup Kurung buka Tulisannya Publik Speking Dibacanya Publik Speking Dimas Jaya Dinekap Udah nih Yuk kita turun Panggung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Apa kabar Jakarta Kayak-kayak Kongser-kongser Kita ya Oke Terima kasih Atas kesempatan Yang telah diberikan Dari Apa disini IC Festival ya Yang kebetulan Saya juga disini Dikenalin tadi Sebagai salah satu Dari Pengusaha Beer Petok Indonesia Padahal saya belum Kenalin Belum ya Ya saya kenalin Emang Korting 10% Silahkan Tadi dikenalkan Nama saya Dimas Jaya Dinekap Boleh kenalan dulu kali ya Boleh bang Saya juga belum kenalan nih Abang lo dah Ya Karena kalau Tak kenal Maka tak sayang Betul Saya maka tak cinta Tak cinta Maka tak menikah Jangan nyebut Bini aneh bang Nggak 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 Jadi Nama saya Dimas Dikasih nama Julukan Jaya Dinekat Jaya Dinekat Di sini Di sini Di Padang Mungkin Segala Ramuan Misalnya Ado Jahe Serai Secang Pandan Kapul Laga Bigi Palat Laga hitam Semuanya Ado Dirandang Sekarang ada di minuman Pernah mencoba Belum Coba Om Dimas Bisa bantu saya Nggak Berikan dia Satu tegukan Perlu persiapan tenaga Juga Nggak Minumnya Saya Mabuk Saya Benar Baru Baru Mencoba Tinggal Di Cilgon Cilgon Alamak Jauhnya Jauh Ini Bapak Nah ini My Bro My Bro Saya Bapak Adis Bekas Pacar Dia My Bro Oh my Bro Oke Bro Jadi Silahkan Ibu Dicipi Iya Bismillahirrahmanirrahim Mangga Rete Mangga Rete Mangga Rete Lamin Ternyata Lama Banna Enak Banna Tanah Soap Banna Rete Ya I Com Bandrek Karena ada unsur-unsur yang juga dibuat untuk bandrek Tapi Bir Lama Ini secara khusus Akan berasal lain dari bandrek Kalau bandrek tidak ada campuran kabulaga Tidak ada campuran apa namanya serai tadi ya Ini kita punya jenis-jenis campuran yang ividades Juga melewati pembuatan bandrek Tadi Ah Jadi biasa minum bandrek kalau bandrek mah biasa lah kesannya bu kesannya ini menghangatkan di cuaca yang panas ini semakin hangat tampuin tangannya apalagi kalau di mesin hujan ya Pak ya jadi artinya Bang Dimas ya bawa sekarang kita suarkan kepada orang siapapun bisa minum bir pelotok dimana saja yang bisa minum bir pelotok ikan betok mulutnya doer ya ibu montok nanti saya sawir biar potok rasanya anget 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 cuman kalau anget diketahui jangan bu kalau anget yang ini mkili mkili makta mkili 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 untuk mkili mkisi orang-orang orang Muki tinggi itu nggak bisa mkili oh no orang mówi mkili banget banget kalau di sini mkidi Pak mkidi sini nggak mówi kamu ini kambetan buku sangka apa namu nama-nama saya nama-nama desini Allah berkibar di GBK besok bagi pengunjung GBK semuanya hari ini ada Pak Mukili dari Bukit Tinggi yang monitor orang awak yang orang Bukit Tinggi silahkan ini ada Pak Mukili silahkan mendekat yang dekat merapat mandake lewek siku dapok mandake silah terima kasih atas undangannya Bapak saya sangat bersarikat sekali bisa naikkan ke candol-candol kita yang penting suarkan di tempat Ibu enak Pak saya btw anyway adanya dimana aja ada di kantor kami Ibu buka Google kalau di daerah Banten daerah saya udah ada belum? sudah nah kita menemukannya yang terdekat dimana Ibu buka dulu nanti di Google bisa via online bisa karena di Jakarta ini banyak sekali tukang beri protok dan kita sudah punya kekuatan hukum artinya kita tidak menjual produk yang membuat orang khawatir tidak di jenis dijamin ya kalau Ibu kenapa-napa tukang beri protoknya aja hukum ini industri industri atau industri belum termasuk ke pabrik jangan-jangan ini kepala sudin pariwisata Banten nih saya juga harus memperkenalkan produk saya juga Pak apa 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 randang mangga loh bukan saya ada stun juga disana di mana bu Armina Dayli kita dari Armina Reka Perdana Wow Bapak Ibu pengunjung GBK hari ini yang mau berangkat umroh barang kita Armina Reka Perdana bisa kunjungi stun kita disitu bu anak cas bu eh kenapa apa apa ya kan kita ramai jangan sesama biskotnya jangan saling mendang ini ngomorong Ibu ini 4 jam bisa lu ya benar-benar kasih makasih Ibu makasih Ibu ya oke lewes Ibu ya sukses ya betul oh iya maju fotonya maju ayo pasang dulu foto Ibu ini anak bu bro malu cakep ya ya mantap ayo dari check and recheck mana oh iya oke dari apa CNN oke oke dari tadi dari tadi setelah Ibu yang manis ini bertanya dan mencici-cici berboto masih ada dua orang untuk bertanya terima kasih Ibu Ibu manis bu ini punya anak iya eh siapa lagi yang ingin bertanya seputaran dengan bir pelotong iya ada ayo silahkan ibu sini kita punya body bag untuk Ibu masih ada dua body bag iya orang Sunda orang Jawa pak ha ayo bu silahkan ayo sini bu jangan malu-maluin kucing eh malu-malu kucing ya salah saya oke gue nengok belakang enak loh kenapa ah ayo silahkan pak ah ayo silahkan pak ayo silahkan pak silahkan ibu nanti ya ayo satu lagi nih satu lagi ibu solar satu lagi satu lagi iya salin dulu pak silahkan pak oke mas Dimas boleh bertanya apa sesuai yang tanya silahkan ya saya mungkin gak tau gimak ya pak ya iya 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 bir telutok ini kan pemakaman tradisional ketawi ya betul terus ini kan udah ada asosiasinnya sudah dari beberapa eh home industry home industry iya bergabung jadi satu jadi satu betul kalau untuk daerah Tanggerang Selatan sendiri dimana aja lokasinya untuk yang langsung ke kami memang belum ada ya bang Beknya dari Tanggerang Selatan tapi kalau memang berminat Berminat bisa main ke kantor kami Karena ada di beberapa Saya kan kebelan BKM di Tangerang Selatan Emang ada beberapa kombinus di BKM Oh ada ya dalam asatan Jadi kalau untuk sana yang kita mau bergabung Itu gimana Bisa nanti lalui lewat kantor kami langsung Atau nanti disini ada Pak Sekjennya Bang Bek kita biasa panggil Nanti bisa ngobrol-ngobrol Tapi secara langsung disini saya sampaikan Bagi para pengunjung yang berminat Untuk bergabung dengan Asosiasi Birkotok bisa langsung main ke kantor kami Di jalan Lenteng Agung 1 Lenteng Agung Jadi kalau Bapak dari Arapasar Minggu Yang mau puter balik ke kampus Isip Sebelum itu di sebelahnya Andi Mix Ya gak jauh dari situ Pokoknya kantor kita itu ada Zebra Cross Persis Zebra Cross Sebelah kiri Pak Jangan di tengah jalan ya Pak Ditabrak nanti Pak Sebelah kanan kan terakhir Ya Sebelah kanan rail kereta Ya Jadi sebelah kiri Nanti kalau udah lewat Andi Mix itu Ya pelan-pelan aja Pokoknya Zebra Cross Kalau Bapak puter balik Berarti udah kelewatan loh Office hour aja Senen sampai Jumat Ada yang piket nanti disana Pak Gitu Nah Kenapa kami membuka kesempatan Karena Pakai make-nya Pak Yang kedengaran Jadi Memang kita pakai nama Indonesia Tangra Selatan Kalau memang mau bergabung Monggo Silahkan karena sudah ada Yang memproduksi di Bandung ya Bang ya Bandung di Surabaya Dan kita terbuka Gitu loh Ini suatu bukti bahwasannya Betawi Etnis Betawi Terutama sebagai etnis yang terbuka Sampai kepada Apa namanya Produknya pun Terbuka Tangerang mungkin ada Orang-orang Betawi yang Kedaerah Tangerang Dimana Pak tepatnya Pak Tangerang ini Di Pamulang Pamulang ya Oh iya Jadi masuknya masih ke daerah Cipasera ya namanya Pasar Jumat Oh masih deket-deket ya Belum mau pulangin sana belum Di apa Posek gitu Oh iya Oh iya Oh iya Oh jadi disana banyak ya Banyak Nah nanti Kesannya sih Kalau menurut saya sih Ini masih terlalu manis Masih terlalu manis Oh coba yang satu lagi Boleh dibantu Jadi memang Banyak sekali Pak Varian dirpotok Yang ada yang Manis Ada yang manis pahit Ada yang Manis gurih Ya udah kan Nah di asosiasi Nanti di perkumpulan kami Itu dibebaskan Pak Karena nanti kita akan melakukan Sebuah standarisasi Yang dinamakan dirpotok itu Adalah poin A, B, C Sampai Z Katakanlah gitu ya Dan itu kami bebaskan Dan Hari ini kami masih Melakukan sebuah penelitian Dan sampai kepada Satu titik nanti Ketika audiens bertanya Dirpotok itu apa Kami sodorkan Bukan berarti Tidak ada standarnya Tapi yang terjual di pasar Hari ini seperti itu Yang Bapak rasakan tadi Manis Nah coba kalau yang ini Yang nomor dua Yang nomor dua Oke Ini masalah cocok Masalah selera Bukan enak ya enak ya Pak Ya karena tadi relatif Setiap produk punya Nuansa rasa yang berbeda Nah Keragaman itu yang tidak kami Ingin hilangkan Karena prinsip Filosofi dari Teman-teman di Betawi Adalah Kita kaum yang egaliter Betul Pak Mukles ya Kita terbuka Mengadopsi semua Hal yang ada Budaya yang ada Ini yang ketiga Oh sama ya Nah Sementara ini Yang kita bawa Mungkin ada Lima atau enam produk Yang sebagai contoh gitu kan Nah nanti Kita banyak sekali Pak Dan ketika nanti Tangsel mau bergabung Kemarin Kalau saya sendiri Baru ke Depok Di Depok itu Kemarin Ada sebuah lomba Yang disana Ternyata ada 23 Beserta Pak Jadi Ternyata Belpotok di Jakarta Dan sekitar ini Sudah marah Jadi kami sangat senang sekali Kalau Bapak nanti Mau bergabung Silahkan nanti Tanya-tanya lagi Sama Bang Bek Itu yang megang Handphone Sekjennya Sekjennya Iya Demikian Pak Ada lagi Pak Sudah cukup Pak Terima kasih Pak siapa Pak Dengan Nuri Pak Pak Nuri Oh Pak Doni Terima kasih Pak Doni Sampai ketemu lagi Pak Iya Silahkan Ini Pak ada brosurnya Mungkin kalau mau Itu gak dipotohin Tadi waktu dinasih Iya Oke Tapi kayaknya Bapak orang Sumatra juga Iya Sumatra Eh Orang Priuk Yang kalau berantem Priuk Orang Priuk Kalau orang Priuk Sekarang ada di Tangerang Saya bisa maklum Ini untuk pengembangan Iya Salah satunya adalah Anda bertanya Bagaimana acaranya bergabung Dengan komunitas kami Yaitu Perkembulan ya Bang Gini Mas Iya Silahkan datang Atau hari ini ada Sekjennya Dari perkembulan ini Ya Untuk jelas Bisa bergabung Atau tidak Saya pikir bisa lah Karena ada inisial Indonesia nya Baik Satu body bag lagi Untuk satu penanya Berkisar tentang Bir Plotok Ada lagi kah? Ada Iya Siapa 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 Bir Plotok Binuman Tradisional Betawi Yang sekarang sudah Go Internasional Belum Go Nasional Ya Karena di semua daerah Sudah ada yang namanya Bir Plotok Mungkin Kalau tadi Dari orang Sumatra Barat Dengan Jujurnya Mengatakan Terasa Bang Yang ini Bisa dijelaskan Bang Limas Mungkin Versi Anda Bisa Kenapa Konotasinya Langsung Ke Bansek Kalau itu kan Masalah Branding ya Oke Yang Selama ini Dikenal Minuman jahe Adalah Bambang Rai Gitu Atau Kalau saya minum Dengan orang-orang Jawa Di daerah Jopja Kelantai Langsung Nebak Wedang Uuh Ya Wedang Jadi Hal itu Tidak bisa Di Apa namanya Salahkan Tapi Kalau Sejauh ini Yang saya amati Barjo Di depan Bedanya Bir Plotok Dengan yang lain Kalau Dibutok Semua Bahan Rempah Rempah Masuk Masuk Jadi Jangan-jangan Di sini Dijajah POC Gara-gara Bir Plotok Di depan Karena Semua Rempah Rempah Masuk Jadi Jadi Bisa Dikatakan Bahwa Setiap Rasa Melahirkan Bunyi Rasa Yang Dirasakan Bukan Oleh Ramut Tawi Melahirkan Identitas Tadi Bandre Terus Kita Jelaskan Bahwa Bir Plotok Ramuan Dari 12 Atau 15 Ramuan Yang Orang Pakainya Semua Atau Tidak Pakai Semua Neng Manis Neng Klas Sedikit Kami Sedang Promosi Bir Plotok Boleh Bertanya Tidak 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 Oke Satu Hal Lagi Bagaimana Caranya Kita Membuat Diri Kita Menjadi Cerdas Di Segala Lini Ya Bukan Berarti Karena Berlatar Berlangga Ademis Dan Juga Bagaimana Tapi Public Speaking Penting Untuk Semua Kalangan Silahkan Ada Tambahan Pak Bumas Jadi Di Waktunya Sedikit Ini Kenapa Tadi Saya Tidak Menyampaikan Secara Dotil Apa Itu Public Speaking Tidak Saya Hanya Membelikan Contoh Kepada Praktek Seperti Ini Karena Yang Di Apa Namanya Ingin Kami Sampaikan Atau Saya Sampaikan Sendiri Adalah Tips Cuma Satu Kalau Mau Jadi Public Speaker Handa Apa Itu Sesuai Jaya Dinekat Nekat Aja Jadi Kalau Mau Jadi Public Speaker Pertama Nekat Nekat Itu Terdiri Dari Lima Kata N N E Kedua E Empathy K K Kreatif A Akselerasi D T Bang T Orang Sudah Wakal Karena Kalau Di Kamus Bahasa Indonesia Nekat Itu Paket T Bukan Paket D Nah Sedikit Saya Jabarkan Mengenai N Nekat N Niat Sorry Jadi Pembicara Yang Baik Harus Niat Ada Tiga B Di Situ Pertama Tiga B B Pertama Belajar B Kedua Belajar Ini Tidak Baik Sejarah Teori Ataupun Pengalaman Saya Ajak Teman-teman Disini Semua Untuk Belajar Dari Apa Yang Saya Lakukan Jadi Bagaimana Saya Menampaikan Bagaimana Saya Berbicara Bagaimana Saya Berbicara Dengan Bapak Muklis Yang Berikutnya Soalnya Soalnya Kalau Bikin Materi Wow Ini Yang penting Ini Kalau Bikin Materi Kita Konsepkan Tulis Apa Si Mau Kita Sampaikan Kenapa Karena Kalau Kita Berbicara Di depan Tanpa Ada Sebuah Persiapan Kita Blank Tadi Yang Sampaikan Salah Satunya Sedikit Banyak Bikin Coret Bikin Bikin Sebuah Panser Terutu Yang Ketiga Banyak Latihan Seperti Ibu Ibu Tadi Ketika Ngomong Kalau Teman Teman Perhatikan Ini Sedikit Saya Evaluasi Bukannya Untuk Bicarakan Tapi Itu Hal Yang Wajar Ketika Dia Minum Tadi Agak Tremor Bikin Bang Ngeliat Ganteng Nah Bisa Jadi Jadi Kudu Banyak Latihan Untuk Menghilangkan Hal Yang Buat Kita Nervous Betul Empati Empatinya Ada Dua Yang Pertama Internal Ketiganya Keduanya External Internal Kepada Pribadi Kita Harus Ada Persiapan Persiapan Tadi Bang Persiapan Sebagian Fisiknya Wawasannya Dan Apa Yang Yang Mau Kita Sampaikan Tadi Insight Offside Tendangan Go External External Sebisa Mungkin Ketika Kita Ingin Berbicara Di Dimanapun Jadi Public Speaking Secara Umumnya Berbicara Di Depan Umum Berbicara Di Depan Orang Bagaimana Kita Menyampaikan Sesuatu Nah Itu Otomatis Kita Harus Melihat Seberapa Banyak Seberapa Penting Orang Yang Di Depan Kita Sampai Tadi Waktunya Habis Kalau Mau Ngobrol Ngobrol Silahkan Datang Ke Boot Kami Di CLC Nomor 2 CLC Nomor 2 Tapi Di Saat Terakhir Ini Mungkin Kita Masih Punya Ruang Sudah Habis Waktu Kita Masih Ada Satu Body Bag Ada Yang Mau Ganteng Supaya Tidak Masuk Boto Di Umpetin Dulu Kayak Gidanya Umpetin Itu Gidanya Bang Assalamualaikum Assalamualaikum Siapa Pak Saya Dengan Donald Masih Orang Sumatera Padang Tidak 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 Merupakan Produk Sorry Kita tidak bicara Rasis Bahwa memang lahirnya dari Betawi Lahir dari Betawi Kita mencoba Masuk Ke segala Ini Orang Sumatera Barat Yang lahir di Jakarta Yang Betawi Betawi Mungkin Dari Sisi Itu Beda Manggil anak Saya punya anak si Buyong 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 Kemana Beda 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 Disitu Tentang Bipontok Punya kesenanya sih Sejak tadi Mendengarkan Uraya kami Kalau menurut saya Setelah Selatan Seluruh Biar Bipontok ini Sangat bagus Untuk kesehatan Sebelumnya Saya sering mencoba ini Udah kenapa Sering sekali Nah itu dia Ketika kita ada Tim Taman Simarjuki Itu selalu ada Counter yang dari Betawi Selalu menyajikan Beer to top Betul Itu ada Ada variannya Ada yang dingin Ada yang panas Ini ange Ini ange Boleh coba Bala matahari Apa-apa nih Silahkan Ini beda dari Taman Simarjuki Karena disini juga teman kami semua Ada bedanya Atau sama Hampir sama Hampir sama Menurut saya Ini yang lebih Mengenangnya Ini jahe Iya Memang usul utamanya itu Bagus untuk Badan Apalagi saya yang Menjadi event Tidak mengenal waktu kerja Pulang pagi Gangat pagi Pulang pagi Jadi aku Selalu minum ini Enak banget Jadi ini Menghindari Bang Dimas Menghindari Datangnya angin rebahan Bisa menduduk lagi Ini bukan angin duduk Bisa kita tipasi Angin rebahan Bahaya Ini satu Sajian Minuman Yang inovasinya Luar biasa Ya Terima kasih Keren orang ini Dia belum mencoba Ngomong inovasi Tapi ngomongnya udah inovasi Ada berapa varian Kalau yang ada disini 5 atau 6 Brand Sorry Berapa varian Pokoknya hari ini Di panggung bir protok Kenyang aja dah Yang kedua saya coba Agak pahit deh bang Agak pahit Itu Boleh saya tahu bang Itu Apa yang membedakan Iya Penjelasan Pertama Mungkin dari bahannya Ada pembedaan Nah kalau yang ini Agak soft Soft ya Nah kalau yang misalnya Yang punya saya Itu memang saya downgrade Dari yang ada 14 Bahan Ada yang 10 Nah Ada yang ini Jadi Sebenarnya kalau minuman Dutup itu Secara-secara yang saya tanya-tanya Hanya jahe Serai Pandan Dan secang Tapi ada yang ingin tambah-tambah Dan itu Bukan sesuatu ada yang salah Tadi memang ini membuat variasi Iya Jadi Perbedaan rasa tadi adalah Adanya perbedaan bahan Dan cara pemasakannya Itu yang membedakan Nah ini Berbeda lagi nih Ini kalau Ini namanya bir protok al-fatir Ya Kalau saya coba Ada rasa cabai jablay Tau gak cabai jablay Gue heran anakku Dua orangnya ngomong Pedus Pak pakai cabai jablay Gak tuh cabai Yang buat kudok Gitu lah Bukan yang merasai kota bang Bukan Jadi Thank you banget ini Sudah Berikan sedikit Juga pencerahan buat kami bawa Yang hadir disini adalah Seorang Ivan Organis Sebenarnya Kebetulan saya Statementer disini Iya Artinya kan Waktuku bisa panjang lagi Jangan Bisa kan Flopnya ada tuh Oke banget Tanggal 10 Kalau bang Donal Mau badan sehat Mampir aja ribut Terima kasih bang Iya Bapak Bapak Pina Di rumah bang Bek Bang Donal Dapet kodibay Terima kasih bang Bang saya boleh pantun gak bang? Boleh Naik panggung Turun panggung Mata Setiap hari Emang gak capek Terima kasih bang Assalamualaikum Biar curhat Perlu dicatat bang Siap Jadi artinya Orang yang sudah berada di ruang Sebenarnya pada Public speaking Meskipun dia tidak di panggung Ini public speakingnya oke loh Betul Terbiasa Tidak tertutup kemungkinan Untuk berkata Gue juga manusia bang Ya Betul Kata dia ya Oke Orde mas Ya Kita simpulkan bahwa Hari ini Ternyata Apresiasi cukup lumayan ya Cukup lumayan Bahkan kita sudah merambah 30 Waktunya kurang bang Waktunya kurang Iya Besok mungkin kita ada lebih waktu panjang lagi Iya Dan Nanti malam kita yang kembali Oh tidak Baik Untuk anda semua Kalau kita berkata Wasalam Kagak sopan banget Tapi itu wasalam kewajiban kita Ya Saya kenalin dulu Di ujung belum Minum makan lupis Minum sebuteng Eli gini Pake bando Saya muklis Yang terkenal ganteng Coba lo liat mirip Aliando Ya Baik Terima kasih Dimas Jadi neka Satu ngenong bang Beli emas di toko baju Cakel Jalan-jalan ke pasar minggu Cakel Ini Dimas yang badannya biru Punya bini kakak belaku Ya Gede banget Baik Saya muklis Terima kasih Kita jumpa lagi Dalam Kesempatan lain Saya doakan semuanya sehat Di suah PP BPI Muka ucapan juga Besok workshop Ya Besok workshop Besok ada workshop Besok Ada workshop Berarti kita jalan Berhenti mengalami shop Jualan toko bang Jualan toko Jam 3 Besok kita akan kembali Dalam workshop Di panggung Apa itu Area Di belakang panggung Boat kita ya Di Komoditi area Ada dua Dua kali Jam 3 Sama jam 8 Jadi kalau yang Para pengunjung dan teman-teman Ingin tahu bagaimana membuat Bill Plotok Ya Nanti ada di belakang panggung kita ya Dari Bud kita sorry panggung Dari semua praktisi akan mengurai Cara pembuatan Bill Plotok Ya Dari tips produksi Hingga ke Bisnisnya nanti Nyalakan Nyalakan hp anda Pada Pada akun rekam Rekam semua pembicaraan kita Dan bawa pulang Kalau tidak Juga Nyambung silahkan ke kantor kami Di Jalan Letek Anggung Nomor 1 Ya Kita akan ngobrol santai bareng Membicarakan ikon betawi Bir Plotok Implementasi dari Perda Bergung Ya Membicarakan berapa ikon boleh Dan pada nomor 8 Terdapat kalimat Bir Plotok Itulah kami Saya Moklis pengucapkan Di hal itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih